Video perjalanan ekspedisi sungai Nusantara kali ini kami berada di Pulau Bangka Belitung Pulau yang memiliki kekayaan timah terbesar kedua setelah Jina serta mendominasi 90% produksi timah nasional Di Pulau Bangka kami ditemani Ari dari perkumpulan Telapak untuk berkeliling dan melihat smelter PT Timah TBK salah satu badan usaha milik negara yang saat ini terlibat korupsi senilai 271 triliun PT Timah TBK memiliki izin usaha penambangan di darat dan lepas pantai seluas 473 ribu hektare yang penambangannya sudah dimulai sejak tahun 1711 Meskipun masalah sampah juga cukup buruk di pulau ini Namun di ekspedisi sungai Nusantara kali ini cerita tentang tambang timah menjadi topik kami Dan inilah perjalanan ekspedisi sungai Nusantara di Bangka Belitung Dari Pulau Bangka kami menuju Belitung dan singgah di Bangkal Binang Tempat Mapala Kopasas Iain Syaih Abdurrahman Sidik yang menemani kami penelitian di Bangka Karena ada anggota Mapala Kopasas yang menikah Kami pun diundang menghadiri resepsi pernikahan Sekalian untuk ikut makan siang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat ya Jadi ini teman-teman Kopasasas Dari tempat Mapala Kopasas Kami kemudian menyeberang menuju Pulau Belitung Untuk bertemu dengan Budi Setiawan Anggota Perkumpulan Telapa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Budi merupakan aktivis lingkungan serta pegiat ekowisata di Belitung Di Belitung Kami ditemani Budi untuk melihat dampak tambang timah Jadi ini salah satu lokasi yang di pinggir sungai yang bekas di tambang itu mas ya Ya Jadi ini dulu sebenarnya hamparan dia sungai ini badan sungai utama ini rawah Dimpaan air Nah ini kemudian ditambang illegal mining ya Jadi das ini ditambang ngambil timah Tilingnya Jadi mereka ngambil sistemnya kan ngambil air untuk proses nambangnya dari sini Tilingnya lempar lagi ke sungai lagi Jadi gak ada proses pemilahan atau proses ini Sehingga kemudian dampaknya sedimentasi tinggi Badan sungai menjadi dangkal Air gak nyerep Kemudian ya kalau kita mau dalami lagi radioaktifnya meningkat disini Harusnya macam kelihatan ya Jadi kita ngebayangin kalau orang kemudian nanam Ini Kemudian ini dipanen Ini dimasak jadi sayur tentunya kontaminasinya luar biasa Oleh minyaknya kemudian sampah dimana-mana disini Dan dampak ini ya Yang ngerasain semua kan Masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan tambang pun akan merasakan dampaknya Dan ini dalam kontek jangka panjang Sekarang ada gak yang mau memperbaiki ini semua Gak ada Akarnya itu udah Iya ini warnanya udah beda Warnanya udah pucat kuning Nah bagi masyarakat yang tidak paham tentang dampak tambang kan ya pikir Ini fenomena alam aja Biasa aja Nah tapi nanti yang terjadi Ini kan informasi kalau dari rumah sakit di Belitung ini kan orang ngantri cuci darah Penyakit-penyakit mulai Banyak sekali penyakit-penyakit yang dulu gak ada Sekarang itu ada Nyerang bukan hanya anak-anak orang tua Tapi sudah nyerang ke anak-anak kecil Bahkan ada berapa kasus itu yang sampai kebutaan terjadi Jadi radiasi dari dampak tambang ini Itu sudah nyata sebetulnya Tapi tadi tindakan preventif, mitigasi, pemulihan kualitas Ini yang kita sayangkan masih sangat lemah Atas nama perut lah Atas nama kebutuhan Wah ini kalau gak nambang kita gak makan Padahal kalau kita lihat Kadang yang bos-bos tambang itu perutnya gede-gede tuh Misalnya kalau kita bicara Belitung Letak Belitung ini strategis banget Singapura Belitung satu jaman Jakarta Belitung satu jaman Kemudian pantai kita cantik Batu-batu kita eksotik banget Kita sudah menjadi UNESCO Global Geopark Bukan lagi nasional Tapi sudah global Artinya apa? Landscape alam kita hari ini ketika dikelola dengan baik Akan bisa menciptakan alternatif penghidupan yang dia tidak merusak Jangka panjangnya bahkan akan bisa mencerahkan banyak orang Tadi kan butuh proses Nah ini yang Ya kita sayangkan ada potensi Ini landscape alamnya bagus disini Letaknya di tengah kota Ketika diokupasi dengan cara begini Maka yang terdampak Pertama landscape badan sungainya terdampak Kemudian sawah di bawah sana Itu kan terdampak Dengan air yang kayak gini nih Air bekas minyak ngalir ke sana Taileng-taileng tambang Logam beratnya Kemudian ketika sampah juga dibiarkan Ada pengepulan di pinggir sungai Maka akumulasi dari mikroplastiknya juga nyampe ke bawah Diserap oleh sawah, padi Terus dimakan Jadi Ya Kita sayangkan ada proses Pembiaran begini Ikan mau dibersihkan Nah Tapi cari satu ini Susah Berapa tiap hari? Sampai dapat berapa tiap hari? Oh enggak Paling-paling Empat ton Satu hari Enggak banyak kok Enggak ada Karena orang enggak ada jalan kan Oh Satu ton berapa sekarang? Sudah 150 lagi sekelor Oh sekelor 150 sudah naik lagi nih ya? Satu minggu kadang-kadang baru dapat Satu kilo pak Tapi tidak ada kerjaan lain Pasir timah yang dikumpulkan ini berasal dari sisa aktivitas tambang ilegal Dengan peralatan sederhana Dalam satu hari mereka bisa mengumpulkan 400 gram timah Masalah kan cuma pakai ini Pakai piring Tanah kan enggak pandai habis Enggak kan habis kalau cuma pakai piring pak Caranya gimana bu? Ngambilnya Ini kan tanah Nah tuh Nah ini kita lihat Ada enggak gitu kan Nah Jadi pasir sama itu dia ilang Bisa dia Bisa ya Tuh Yang hitam ini timahnya Oh hitam itu Yang ini Itu kadarnya bagus enggak kalau ini nih? Ini OC-nya 76 Oh bagus ya? OC apa OC? Karnanya enggak Tak ada biru Kalau ada biru ya Turun deh Kalau ada biru enggak naik Ibu tahu itu OC-nya 76? Kadang-kadang Kita kan sering jual Oh jadi tahu ya Itu standar ya OC itu Iya standar Kualitas ini ya Kadar kualitasnya Itulah Tuman buku dikit-dikit Lama-lama jadi bukit Capek sih Capek lah Satu hari Tangan terus Gini Tapi kan tanahnya Nggak lari gitu Tetaplah disini Kalau lain pakai alat Pakai alat kan ibaratnya Ngerusak pak Kalau cuman pakai piring gini kan Nggak kan ngerusak Berbeda dengan alat tambang Yang seperti ini Alat ini Mampu menghasilkan timah Sebesar 4.000 gram per hari Atau 10 kali lipat Dari yang dihasilkan secara manual Penggunaan alat Berdampak lebih besar Kerusakannya Dan saat kami datang Operator tambang Menjauh dari lokasi kami Sepanjang ekspedisi sungai yang kami lakukan di Bangga Belitung Memang kita melihat banyak kerusakan Jadi kalau sudah menjadi cerita umum Kalau memang banyak sekali apa lubang-lubang tambang timah Yang kemudian dibiarkan menganga di Di dua pulau ini di Bangga dan Belitung Kemudian kita saat melakukan ekspedisi sungai Nusantara Kita melihat langsung bagaimana Kerusakan itu dengan mata kepala kami Jadi kami melihat bagaimana sungai-sungai di sana itu Warnanya berubah memutih Jadi kayak Kita juga melihat Kita mengukur beberapa parameter logam berat Karena memang kalau kita ingin melihat dampak tambang Maka kita akan mengukur logam berat Kita melihat tingginya kadar krum Kemudian besi Juga HG Karena kita melihat bagaimana aktivitas tambang yang dilakukan di sana Ya tidak melakukan pengolahan Kemudian dampaknya akan sangat serius pada pertanian Kemudian perikanan di laut Kita juga melihat bagaimana aktivitas tambang itu dilakukan oleh masyarakat Di skala kecil gitu Kita melihat kemudian tidak ada kepedulian Upaya-upaya pemerintah untuk melakukan reklamasi Padahal dalam Undang-Undang 3.2020 itu menyebutkan 100% kegiatan tambang harus melakukan reklamasi Untuk melihat juga permasalahan tambang timah di Pelitung Timur Kami menemui Yudi Amsoni Aktivis lingkungan yang pernah mengalami persekusi dan intimidasi oleh penambang timah ilegal Supaya yang ilegal ini Gimana caranya legal Nah nanti saat rakyat-rakyat ini menjerit Tidak ada lahan lagi Ketiyuk laut Ini luas tuh lahan Kalau aku lihat percaturan ini Arahnya supaya laut ini bisa ditambah Yang disuruh majunya Masa rakyat menambah Setelah berbincang tentang konflik tambang timah Kami menuju sungai Manggar Dimana penambangan ilegal masih terjadi Meskipun sering dilakukan penindakan oleh aparat Termasuk gagum KLHK Jadi yang awalnya masyarakat itu dia Menolak Tidak setuju Kemudian karena lihat aparatnya diam saja Tidak teges Tidak teges Tergiur dengan timahnya Akhirnya mereka ikut nambang juga Boleh dikatakan 70% yang awalnya mereka berhidup dari mangrove Dari sungai sekarang jadi penambang 70% Tinggal 30% yang bertahan Melakukan aktivitas pencarian kepiting Kerang, udang, ikan Sistanya ya ikut nambang Karena orang-orang ini kan merasa keadilan gak ada Hukumnya gak jalan Akhirnya mereka ikut melakukan kejahatan Kita tahu bagaimana aktivitas tambang ini kan menghasilkan Cuan yang luar biasa triliunan gitu ya Jadi dan ini tidak adil gitu Bagaimana kita melihat salah satu pengusaha swasta Eksploiter tambang timah bisa melakukan pernikahan di Disneyland gitu ya Ratusan juta rupiah Sedangkan saya juga pandangan saya mungkin teman-teman disana juga mewah ya pernikahannya Jadi kami juga sempat menghadiri acara pernikahan yang menurut saya jauh dari standar Disneyland gitu ya Jadi sederhana kemudian seadanya Dan ini sama sekali tidak menjumpikan bagaimana kemewahan Bagaimana tambang di Bangka Belitung yang bisa dimaksikan triliunan rupiah gitu Tidak sempat dengan bagaimana masyarakat bisa merasakan kemakmuran Dan bagaimana masyarakat bisa menikmati ya hasil tambang itu Jadi saya rasa ini memang tidak adil karena hanya sebagian masyarakat kecil yang punya akses ya Kedekatan dengan PT Timah, kecurangan Mereka punya akses Sedangkan masyarakat ya mereka harus kemudian bersimbah darah gitu ya Merubah ya pola pertanian mereka Kemudian mereka harus beralih ya dari kegiatan vanili ya Kemudian yang itu berubah karena kualitas lingkungan yang sudah rusak akibat aktifitas tambang timah Jadi masyarakat sama sekali, masyarakat setempat sama sekali tidak mendapatkan akses yang bisa kemudian mendapatkan kemakmuran sama dengan orang-orang dari Jakarta Saya ini bukan pelaku tambang, 12 tahun di Belitung Timur ini dari hasil mancing aja saya hidup Anak kuliah yang satunya juga, Mondok, Pusantren Sebetulnya tanpa tambang pun, Pulau Belitung ini cukup kaya, tanahnya cukup suku Hasil lautnya berlimpah Harusnya ya selama teknologi ramah lingkungannya belum tercipta, mending disimpen aja sih sumber mineral timahnya Dengan harga timah mahal ini juga akhirnya mendatangkan orang-orang luar pulau ke sini untuk ikut serta mengambil mineral biji timah tadi Kalau mereka kan mengambil tidak memikirkan dampak, karena mereka pikir di sini bukan kampung alamanya pun Walaupun memang nanti banjir atau tenggelam, ya mereka balik kampungnya, kekayaannya sudah dibawa di kampung masing-masing Masyarakat pribumi yang tinggal di sini, lahir di sini, hidup di sini, menetap di sini dan menua di sini saat pulau ini tenggelam Ya udah, itu dampak resiko yang harus diterima karena pembiaran ataupun ketidakpedulian sekarang Emang melawan kejahatan lingkungan ini nggak boleh bosan, nggak boleh jenuh Itu lagi rame Bang Bud suaranya Lu tambang ya Ya ini kita lagi di sungai Manggar dan kita mau nyusuri sungai ini untuk melihat kondisi lapangan ya Jadi kalau kita denger itu ada suara gemuruh Itu adalah suara ilegal mining Jadi tambang ilegal yang mereka ngambil timah di dalam kawasan Mengrup di das Sungai Manggar Jadi di daerah aliran sungai Nah ini sebenarnya ilegal, karena ini tidak dibolehkan Nah kemudian juga kita coba lihat nanti Mudah-mudahan nanti kita ketemu nelayan juga Sehingga kita bisa tahu apa sih dampaknya terhadap kehidupan masyarakat sekitar di sini Karena konflik sosial sudah cukup berkepanjangan terjadi di sini Karena penghidupan masyarakat di sini utamanya sebenarnya mereka pencari kepiting, udang, ikan Nah cuman semenjak terjadi ilegal mining di sini Penghasilan mereka drop turun Dan kemudian konflik sosial terjadi Ancaman dari buaya muara, buaya sungai juga semakin meningkat Nah ini hal-hal yang disesalkan Karena kami melihat ini memang proses illegal mining dibacking juga oleh pihak-pihak yang Ya Okno Onuma yang punya puasa Terima kasih Awalnya sungai ini jernih Masyarakat juga bisa mancing dari atas jembatan itu Ikat berlimpah 5 tahun yang lalu sebelum ada aktivitas pertambangan di sungai Sungai ini sangat jernih Dan ikannya banyak Ponton rajuk penambang timah di sungai manggar ini dilarang Namun masih juga beroperasi Lokasi yang ditambang ini berada dalam kawasan hutan lindung mangrove Daerah aliran sungai manggar Lokasi ini harusnya terlarang untuk ditambang Mungkin ini kejahatan lingkungan yang dimaksud oleh Yudi Karena keadilan tidak ada dan hukum tidak berjalan Korupsi timah 271 triliun Menjadi contoh buruknya tata kelola tambang timah di Kepulauan Bangka Belitung Dan tentu rakyat yang harus menanggung beban kerusakan lingkungan yang terjadi Ketika kami kembali ke dermaga Ketika kami kembali ke dermaga Perman tambang sudah menunggu kami Dan menyuruh mematikan kamera kami Untuk keamanan Kamera pun kami matikan Dan untuk memastikan keselamatan Yudi Tidak jauh dari dermaga Kami menghubungi Yudi Itu pemilik Wonton Itu ya Siapa itu namanya Gak kenal namanya Aku lupa Kalau yang gede-gede tinggi tadi Yang pas kita datang itu Yang Iya itu disitu aku gak tahu namanya siapa Oh gitu Bukan polisi Aku baru perhatikan juga Kayaknya dia tangan kanan ABC kayaknya Oh bukan polisi ya bukan Ada polisi gak diantara mereka tuh Gak ada Gak ada polisi Oh gak ada ya Gak ada itu pereman Pereman Bawa alkohol semua mulutnya juga Iya Tapi tadi dirimu gimana Ini gak berani nyentuh lah Cuman nyenggol-nyenggol mau wajar Aku ngarepin dipukul tadi Ah Iya 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 Tapi aman lah ya dirimu ya Nah Maaf tadi kita gak Nungguin sampai barengan keluar tadi Dia ngusir kan Iya Gak apa-apa Biasalah aku mau biasa ngadepin sendiri Malah beresiko Kalau bangun bangun mudi Iya Atau teman bertahan disitu ribut Iya 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 Gita Iya Bagus lah tadi Iya deh Sip ya Jaga diri dah Oke Jadi tadi tuh apa mas Kita turun dari kapal itu sempat di Gimana tadi Kronologinya gimana Kronologinya Jadi Itu kan para pemilik ponton Oh Jadi tambang rajuk yang Ponton-ponton rajuk yang di sungai Di sungai Manggar tadi Nah itu diantaranya para pemiliknya Jadi informasi kita tadi ke sungai Itu kan ada tenaga pengamanan mereka Jadi Ya Pastinya mereka langsung kontak ke Pereman-pereman mereka di daratan Jadi pas kita datang tadi Ya mereka udah Nungguin Ada berapa orang tadi itu di kirain Sepuluh lebih Sepuluh lebih Sepuluh lebih Sepuluh lebih Itu semua bawa alkohol Kalau kita cium tadi kan Bawa alkohol Dia Kemudian Tadi yang gede-gede itu Para pemilik pontonnya Jadi ya Memang terolah ini sir lah Gitu lah Sip sip Oke Isu korupsi dan perang bintang Para petinggi di Jakarta Banyak kami dengar selama kami singgah Di Bangka Pelitung Termasuk Keterlibatan preman Dan oknum aparat Dalam bisnis tambang timah ilegal Kita juga Mengetahui bagaimana kemudian Terjadi Korupsi Terjadi kemudian Pekerugian negara Akibat aktivitas Tambang di kawasan PT Timah Yang dilakukan secara ilegal Oleh perusahaan-perusahaan tambang swasta Ada 271 triliun ya Satu kontener Uang 100 ribuan Yang kemudian Kalau dihitung Atau diperinci memang Kerugian ekologis Seperti Kerugian ekosistem sungai Kerugian air bawah tanah Kemudian Tadi apa Terganggu ekosistem Habitat buaya Itu sebesar 157 triliun Ini adalah Apa ya Wilayah konsensi PT Timah Tapi yang melakukan Kegiatan tambang Adalah masyarakat Adalah Indusis swasta Yang mereka Notabene tidak punya IUP Tidak punya IUPK Tidak punya IPR Dan tidak punya SIPB Artinya mereka ilegal Tetapi mereka menimbulkan dampak yang luar biasa Pertanyaan adalah Siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian ini Pemerintah Ataukah Perusahaan swasta ini Ya kami mendorong seharusnya Perusahaan-perusahaan swasta yang Melakukan aktivitas tambang ilegal ini Yang harus dibebani Apa namanya Upaya untuk penanggung jawab Untuk merehabilitasi Namun ini mungkin Menarik Karena di dalam undang-undang Tambang Mineral dan Batuan Itu menyebutkan Bahwasanya Sangsi maksimal adalah Setiap kegiatan-kegiatan tambang ilegal Sangsi maksimal sebesar 100 miliar Dan kurungan selama maksimal 5 tahun Artinya Ini kan hanya menakut-nakuti Apa ya Kegiatan tambang rakyat gitu loh Tapi Bagi Masyarakat yang kongkalingkong dengan Oknum-oknum Di dalam PT Timah Mereka akan Leah-leah Biasa ini aja kecil Karena itu Hanya 100 miliar Bagaimana kita melihat Bagaimana triliunan uang yang mereka hasilkan Daripada Mereka melakukan aktus tambang di kawasan Timah Jadi menurut saya Ini tidak adil gitu Kasus korupsi tambang Timah Yang berada di Kepulauan Bangka Belitung ini Mungkin menjadi kasus terbesar di Indonesia Dari sektor tambang Nilai kerugian negara sebesar 271 triliun Yang dihitung dari nilai kerusakan ekologis Dari aktivitas tambang Merupakan sejarah terkait penegakan hukum Yang menghitung nilai kerusakan lingkungannya Dan seharusnya Perhitungan kerugian negara ini Bisa dilakukan di wilayah konsesi tambang Dan izin usaha pertambangan lainnya Di wilayah Indonesia Yang mungkin Kasus korupsinya Jauh lebih besar Tuh bayangin kan satu truk tuh Satu truk isi penuh Berapa kubik tuh Pindah Bawa Proses Mereka dapat material disitu Yang dikirim Kemudian pasirnya juga Nanti dikirim juga tuh Keluar Jadi Sehari itu bisa Ratusan truk kan Armada mereka ini banyak sekali Artinya lubang itu gak mungkin lagi Diisi dengan Pake apa lagi ngisinya Jadi ya Karena masih memainkan pola ekstraktif Ngeruk Jual Ngeruk Jual Kebagian lah Belitung dampaknya Nah ini yang bikin masalah tuh kan Selesai nambang mereka tinggal Dampaknya tadi Nanti malaria meningkat Karena nyamuk Gitu Belum lagi yang kecelakaan Anak-anak meninggal Nah ini emang yang Ya salah satu Dibalik berkah adanya Apa Hasil tambang ya Tata kelolanya Ya Dan bukan hanya di luar kawasan Di dalam kawasan Kami sempet Investigasi di satu titik Itu di Hutan konservasi Gunung Duren Namanya Saking banyaknya pohon meranti Peninggalan zaman Belanda dulu Maka dia sudah besar-besar Dan itu dijadikan sebagai hutan pemurnian Jadi dia menjadi sumber bibit segala macem Ternyata di dalam itu Tanpa sepengetahuan Bukan terpas ketahuan ya Ketika Kita cek ke lapangan 1,9 km di dalam Itu tambang Dan itu kita hitung lubangnya saja Itu ada 46 lubang Berarti kan bukan waktu singkat Mereka bikin Nah Nah Jadi Ada proses pembiaran Dan Indikasi Keterlibatan Membiarkan saja itu mereka terlibat ya kan ya Nah iya Karena kami waktu ke lapangan itu Ada penjaganya Penjaganya Kita lihat disini ada samurainya ya Sebelahnya pistol Angkatan Angkatan bukan Itu Tadi Kita kan mau masuk ke kawasan Dan Bukan dalam konteks untuk merusak Mereka bukan polhut Mereka bukan polisi Mereka apa Tapi kok Bisa bawa senjata segala macem Dan melarang kita masuk Gitu Jadi Memang Ya tadi Indikasi Kong kali kongnya luar biasa Kejaksaan Agung menetapkan suami selebritas Sandra Dewi Harvey Muis Sebagai tersangka dugaan kasus korupsi tata kelola komoditas Timah Di wilayah izin usaha penambangan PT Timah Terbuka Tahun 2015-2022 Selain melibatkan suami Sandra Dewi Harvey Muis Korupsi di PT Timah TBK juga melibatkan pejabat negara Yakni MRP Yang merupakan Direktur Utama PT Timah TBK Yang sudah ditetapkan sebagai tersangka terlebih dulu Sejak tanggal 16 Februari 2024 MRP adalah Direktur BUMN PT Timah sejak 2016 hingga 2021 Ya ini kan harus ada goodwill ya Selama ini kan Ini kan udah lama sebenarnya Sudah puluhan tahun kegiatan Aktivitas tambang ilegal ini terjadi kan Ini mungkin Banyak yang bilang ini Karena memang Sambo sudah ditangkap Kemudian orang-orangnya Kemudian Tidak punya kekuatan gitu loh Sehingga kemudian Lawan politik Kemudian bisa menyerang Tapi artinya memang Memang selama ini memang Masyarakat harus melakukan upaya-upaya Mendorong pemerintah Jadi selama ini memang Masyarakat terlalu banyak diam Masyarakat Selalu apa Menjadi korban gitu Dan kita harus bersatu sebenarnya Masyarakat harus bersatu Bukti-bukti kerusakan ini sudah terlalu banyak Maka kemudian ya Kita harus menyuarakan itu ya Mendorong pemerintah Mendorong Penegak hukum ya Tapi juga kita Susah juga Kalau kemudian Faktanya penegak hukum Ada di belakang Pala perusahaan Lingkungan ini Jadi memang ya Kita harus Apa ya Secara Apa Apa ya Kita lakukan Ya susah sih Tapi tidak boleh Menyerah Saya tuh melihat ada Sepanduk besar di mana Di Balikpapan itu besar itu Orang optimis itu Selalu apa Melihat kesempatan Dalam kesulitan Dan kesempitan Tapi orang-orang yang pesimis itu Selalu melihat kesulitan Dalam kesempatan Maka ya saya Ada di barisan orang-orang optimis Selalu yakin Indonesia akan bisa lebih baik Selalu yakin Ada orang-orang ya Yang mau berusaha Untuk menjaga bumi Indonesia